Hai bunda hari ini Nava Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan puding yang bestseller banget di Nava Hanif dan kali ini spesial dengan edisi puding gelembung gelembungnya ini tidak bisa pecah atau meletus ya bunda-bunda ini akan awet sampai ke tangan customer bahkan sampai dimakan customer kita langsung aja yuk kita bikin bersama-sama Assalamualaikum teman-teman mari berbagi dan belajar bersama Nava Hanif kita siapkan bahan-bahannya disini saya membuat satu resep dulu bahannya ada tiga bungkus agar-agar kemudian ada gula krimer kental manis dan juga ada air putih untuk air putihnya disini kita pakai 3 liter ya teman-teman satu resep ini menghasilkan 35 puding dengan kapasitas 200 ml jadi teman-teman kalau di video ini sebenarnya Nava Hanif mau bikin 80 cup ya tapi ini saya bagikan untuk satu resepnya dulu pertama kita rebus dulu untuk airnya airnya ini kita masukkan sebanyak 2 liter 500 ml jadi kita sisakan 500 ml ini kita rebus terlebih dahulu kemudian kita tutup agar lebih cepat mendidih bila sudah ini kita didihkan dulu sampai panas nah ini sudah panas ya teman-teman sudah hampir mendidih kemudian kita masukkan gulanya kalau Nava Hanif bikin puding dengan jumlah resep yang banyak seperti ini memang ini adalah cara cepat untuk membuatnya ya teman-teman jadi agar kita tidak harus selalu mengaduknya dari awal dan hemat waktu juga ini gulanya kita masukkan dalam posisi air sudah panas ya untuk 500 sisa air tadi yang masih suhu normal ini kita gunakan untuk melarutkan bubuk agar-agarnya kita larutkan dulu dengan sisa air dengan suhu normal tadi jadi jangan langsung dimasukkan saat airnya sudah panas di dalam panci ya hal ini untuk menghindari agar bubuk agar-agar atau jelly jika teman-teman menggunakan jelly tidak menggerindil nah ini kita larutkan dulu di air suhu normal sisa air tadi kemudian bila sudah baru kita masukkan ke dalam panci air yang kita rebus nah kita aduk hingga tercampur merata kemudian karena ini kan belum mendidih jadi kita bisa didihkan airnya yang sudah kita kasih bahan-bahan tadi ya teman-teman boleh kita aduk-aduk sesekali menggunakan sendok sayur nah seperti ini ini adalah cara cepat untuk memasak jika resepnya itu banyak banget dengan kapasitas air sudah lebih dari 2 liter nah ini sudah mulai mendidih kita tunggu hingga benar-benar mendidih dengan sempurna agar pudingnya juga awet dan tidak cepat basi kita didihkan hingga benar-benar mendidih bila sudah matikan apinya kemudian masukkan 1 kaleng krimer kental manis ukurannya sudah ada di awal tadi ya kita masukkan dalam posisi api sudah saya matikan kenapa krimernya dimasukkan di akhir agar kita juga tidak selalu harus mengaduknya dari awal hingga akhir ya teman-teman jadi akan menghemat waktu banget nah sudah kita masukkan semuanya bila teman-teman ingin dididihkan lagi di saat proses ini boleh dididihkan lagi ya sebentar jika tidak pun tidak apa-apa nah seperti ini pastikan ini sudah larut dengan sempurna dan sudah kita campurkan semua bahannya bila sudah tambahkan pewarna secukupnya bila teman-teman ingin ada rasanya boleh ditambahkan pasta blueberry bila ingin hanya puding susu saja maka ini cukup dikasih pewarna secukupnya bila sudah kita diamkan sebentar agar uap-uap panasnya berkurang terlebih dahulu sementara itu kita bisa siapkan cup atau twin wall yang akan kita pakai untuk twin wallnya disini saya pakai ukuran 200 ml sebanyak 35 cup jadi untuk resep di awal ini saya bikin 35 cup ya teman-teman kalau ingin lebih banyak berarti dikalikan resepnya nah kali ini Nava Hanif bikinnya 80 menjadi 83 jadi resep ini saya kalikan 2 kali dan setengah resep ini kita isi cup twin wallnya setengah lebih sedikit jadi kita bagi rata aja adonannya untuk cup 35 buah jangan sampai kepenuhan karena nanti masih akan kita kasih lapisan kedua dan juga akan kita kasih hiasan-hiasan jadi kalau diisi terlalu penuh nanti tidak akan bisa ditutup dan hiasannya akan rusak dan sayang sekali ya teman-teman kalau hiasannya yang sudah cantik-cantik akan rusak kita padatkan selanjutnya kita bikin lapisan yang kedua 2 bungkus nutrijel rasa blueberry kita masukkan yang di video ini saya pakai 3 bungkus karena untuk resep 2 kali lipat ya teman-teman selanjutnya tambahkan gula 12 sendok makan atau 180 gram selanjutnya bila sudah kita tambahkan dengan bahan selanjutnya yaitu air sebanyak 1 liter nah karena ini pancinya terlalu kecil kita pindahkan dulu ke panci yang lebih besar ya teman-teman sesudah itu kita bisa mengaduk-aduknya pastikan tidak ada bubuk jeli yang menggerindil jadi kita aduk dulu pastikan tidak ada bubuk jeli yang menggerindil dan larut dengan baik ya teman-teman maka mengaduknya saya sarankan menggunakan whisker bila sudah selanjutnya kita bisa nyalakan api dan kita masak menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk untuk melarutkan bubuk jeli dan gula-gulanya hingga larut dengan sempurna kita bisa berganti mengaduknya menggunakan sendok sayur atau menggunakan sendok sup sesekali atau mau diaduk dari awal hingga akhir juga boleh bila sudah mendidih selanjutnya matikan apinya untuk mengurangi busa-busa putih yang ada di permukaannya ini bisa dilakukan dengan cara diaduk-aduk seperti ini ini akan membuat buih-buihnya berkurang dan uap-uap panasnya juga berkurang bila sudah padat selanjutnya kita tuang untuk adonan jeli blueberry-nya jangan diisi terlalu banyak ini hanya sebagai lapisan kedua aja teman-teman jadi bagi rata untuk 35 cup twin wall jadi ini sedikit-sedikit aja kita lakukan hingga semuanya selesai kemudian kita biarkan beberapa saat nah kita selesaikan semuanya sekarang kita tunggu beberapa saat bila sudah kita ambil suntikan ini suntikannya kosong ya teman-teman tidak ada isinya apapun hanya udara aja kita suntikan ke lapisan jelinya jadi bukan di lapisan agar-agar yang di bawah ya tapi di lapisan jelinya kita isikan udara dari suntikannya itu perlahan jadi tidak saat baru saja dituang jeli langsung disuntik itu akan membuat gelembungnya cepat pecah tapi kita perlu membiarkannya terlebih dahulu beberapa saat mungkin 1, 2, sampai 3 menit baru kita mulai suntik itu akan menghasilkan nanti gelembung yang awet tidak akan meletus sampai ke tangan customer bahkan sampai dimakan ya teman-teman jadi gelembungnya anti pecah nah kita suntik seperti ini mau seberapa besar gelembungnya sesuaikan aja dengan selera teman-teman dan mau seberapa banyak gelembungnya kita lakukan hingga selesai nah ini gelembungnya sudah jadi semua sekarang kita biarkan hingga padat sempurna bila sudah padat sempurna sekarang kita isi dengan ikan koi nya nah seperti ini untuk cara membuat ikan dan juga resep adonan hiasan juga rumput parutnya ini sudah Nafahadif bikinkan tutorialnya secara lengkap nanti saya taruh link videonya masing-masing tutorial baik itu adonan hiasan membuat ikan koi sampai membuat adonan rumput parut Nafahadif taruh di kolom deskripsi teman-teman bisa tonton disitu atau bisa lihat di video lama Nafahadif ya ini kita bagi untuk rumput parutnya kemudian di atasnya kita hias menggunakan permen bunga bila teman-teman ingin bunganya dari puding juga dari adonan hiasan juga boleh ya ini hanya biar praktis aja lebih cepat karena ini mengejar waktu untuk orderan jadi saya pakai permen aja biar lebih cepat dan praktis selanjutnya bila sudah kita kasih permen bunga semuanya jangan lupa untuk disiram dengan adonan perekat ya teman-teman yang masih belum paham apa itu adonan perekat nanti saya taruh link videonya juga di kolom deskripsi teman-teman bisa tonton nah ini hasilnya seperti ini teman-teman setelah dikasih adonan perekat hiasannya akan awet tidak akan geser-geser nah demikian tutorial kita hari ini semoga bermanfaat dan menginspirasi bila masih ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya jangan lupa dukung terus Nafahadif dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan juga tombol loncengnya terima kasih jazakalohair assalamualaikum sub indo by broth3rmax